Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Sahabat-sahabatku Kali ini Kita akan belajar Untuk Menghitung Angka-angka Atau menghitung nilai Cuman Kita menghitung nilainya ini Tidak seperti biasanya Jadi angka atau nilai yang kita hitung Itu Karakternya yang bercampur Jadi karakter bercampur itu misalnya Kayak satuan Tinggi ini ya Atau panjang Atau berat Atau gaji Misalnya 50 cm Nah ini kan bercampur nih 50 cm Jadi gak cuman angka saja Tetapi di dalamnya ada Satuan cm Nah kita akan Menjumlahkan Angka yang seperti ini Ya karakternya Dia bercampur Jadi gak cuman angka 50 saja Tapi Dia bercampur gitu Oke sahabat-sahabatku Disini saya sudah punya Tabel sederhana ya Disini tabel sederhana Ada nama Kemudian Ada tingginya berapa Nanti beratnya berapa Kemudian Dia gajinya berapa Jadi nanti kita fokus Mengisi kolom-kolom Yang kosong ini ya Seperti ya Tinggi Berat Dan gaji Oke Kita langsung praktek saja Biar paham Bagaimana caranya Untuk Menghitung Daripada nilai-nilai Yang bercampur Kalau misalnya Normalnya kan begini ya 50 cm Kita tarik saja Biar cepat Tarik Nah seperti ini ya Kalau seperti ini Kemudian di bawah Kita jumlahkan Misalnya Buka kurung Kita blok semua Kita jumlahkan Seperti Umumnya Seperti umum Kita jumlahkan Seperti biasa Kita enter Maka dia tidak akan Mau menghitung Kenapa tidak Mau menghitung Karena Angka-angka ini Dia bercampur Dengan karakter lain Jadi gak cuma 50 saja Tetapi ada Satuan tinggi Yang di cm Gitu Jadi dia tidak Mau menghitung Sama juga dengan berat Misalnya 30-40 kg Ya Kita tarik saja Biar cepat ya Kita jumlahkan Coba sama dengan Zoom Ya Kita blok semua ini Kita jumlahkan Kita enter Dia juga tidak akan Mau menghitung Seperti juga gaji Misalnya Gaji itu kan ada Satuannya Rupiah R B Misalnya 55 juta Misalnya 500 ribu Nah seperti ini Kita tarik Coba Misal contoh saja Ini ya Sama dengan Zoom Kita blok semua ini Kemudian Kita hitung Seperti ini Kita enter Dia tidak akan Kita mau Menjumlahkan Nah Kalau teman-teman Mendapatkan Kasus seperti ini Nanti Kita akan Simulasikan Bagaimana Cara menghitungnya Jadi yang pertama Kita lakukan adalah Kita hapus dulu ya Kita hapus dulu Semua Yang pertama Akan kita lakukan Kita Apa ya Memblok dulu ya Memblok dulu Kolom Kolom mana Yang mau kita Eksekusi Atau mau kita Jumlahkan Kolom mana Yang mau akan kita Jumlahkan Yang mau akan kita Eksekusi Kita blok dulu Seperti ini Kemudian Klik kanan Setelah klik kanan Pilih format Sale Pilih format Sale Sama-sama Kemudian Di kolom ini ya Kita pilih yang Custom Pilih yang paling bawah Custom Setelah custom Kita masuk ke General ya Nah kita kan Akan mengisi tinggi ya Nah tinggi ini kan Kita tutupkan apa Meter Kilometer Atau sentimeter Kalau disini kan Kita mau menentukan Sentimeter Ya sudah Berarti di dalam General ini Kita spasi Kita tambahin Tanda petik Sentimeter Tutup petik Gitu Jadi di depan General ini Kita tambahin Spasi Tanda petik Sentimeter Tanda petik Jadi Kita nambahin Tipe ini ya Tipe ini untuk Mengisi daripada tinggi ini Kemudian kita oke Setelah kita oke Kita tinggal mengisi saja teman-teman 50 misalnya Atau 60 gitu ya 60 kita enter Dia sudah mengisi Secara otomatis Karakternya bercampur seperti ini 60 cm Kemudian 70 kita enter Aja 65 kita enter Kemudian 68 kita enter 75 kita enter Terus kemudian Ini kalau sudah seperti ini Sudah bisa dijumlahkan Sampai-sampai itu Kita buktikan ya Sama dengan Zoom Buka kurung Kita block Semua yang mau dijumlahkan Tutup Kita enter Sudah menjumlahkan Jadi jumlahnya 338 cm Gitu Cara Untuk menjumlahkan karakter yang bercampur Sama juga dengan berat ya Kalau berat Juga sama Kita block Kemudian kita klik kanan Kita format cell Pilih format cell Kemudian di dalam sini Kita pilih custom Ya kan Kemudian Di tipe ini ya Di tipe general ini Spasi Kita isikan Satuan daripada Berat ini apa Jadi kolom ini Mau diisi Mau dicampur dengan apa Jadi satuan berat ini kan Yang mau kita isi adalah Kilogram Jadi tanda petik K G Kilogram Jadi general Spasi Tanda petik Kilogram Tutup petik Kita oke Jadi kita Nambahin tipe Kilogram ya Kita oke Berat itu kita isi Misalnya sumati Ini beratnya dia 55 Langsung Otomatis dia Kilogramnya akan muncul Agus ini misalnya 60 Sama ini misalnya 54 Kemudian Husnul ini Yang nomor 4 Ini Dia Misalnya 57 Ini misalnya 60 Langsung muncul Satuan seperti ini Dan ini Langsung bisa kita Jumlahkan Jumlahkan ya Sama dengan Zoom Kekurung Kita blok semua Kita tutup Kita enter Nah kita Dilebarin Kolomnya Nah Oke Bisa jumlahkan ya Agar gampang sekali Nah sekarang Yang ketiga Teman-teman Bagaimana Caranya Kalau misalnya Satuannya itu Di depan Nah kalau Rupiah kan Satuannya di depan nih Soalnya kan Di belakang semua 60 cm 55 Kilogram Nah kalau gaji Ini kan satuannya Di depan Jadi RP Misalnya RP 500 ribu Misalnya Ya kan Nah ini RP Ini kan di depan Kalau ini di belakang Itu bagaimana Caranya Jadi sebenarnya Pada prinsipnya Sama saja sih Ya Jadi sama saja Tinggal Teman-teman blok Ini Gaji Kemudian klik kanan Kemudian pilih format Sel Seperti tadi ya Pilih format Sel Terus kemudian Pilih yang Custom Nah Kalau tadi Di depan general Yang kita isi Nah sekarang Kita di belakang general Jadi di belakang general Itu kita isi Satuan daripada gaji Itu apa yang Mau kita pedulkan Oh berarti rupiah Ya sudah Tanda petik Ya Tulis RP Tutup Dengan tanda petik Jadi spasi Nah gitu Tapi kalau gak mau di spasi Juga gak apa-apa sih Kalau Rupiah Misalnya Ini ya Jadi satu Dia gak spasi Ya sudah Ini gak Jadi spasi Gak apa-apa Jadi gak Menjadi suatu Keharusan Kalau ini Saya spasi Aja Biar Enak Kalau sudah begini Teman-teman Tipenya Tinggal oke Saja Sudah Disini tinggal Nulis aja Angka aja Misalnya 500 ribu Oke Kita enter Masuk Otomatis Rupiahnya Dia akan Keluar Kemudian Kalau misalnya Ini Apa Kan gak ada Pemisahnya Ya Ini ya Misalnya mau kita pisah Ya sudah Kita pilih Ini ya Pilih Tanda Pemisah ini Begini Gak apa-apa Jadi kita pilih Misalnya ini Kemudian Nol belakangnya Jadi ini tadi Format Sell Kemudian Custom Kita pilih Yang rupiah Tadi ya Yang guna Kita buat Jadi begini Kita tarik aja Biar cepat Kemudian Kita jumlahkan Kurung Enter Kita besarin Nah Gitu Oke ya Sahabat-sahabatku Sangat mudah Sekali Untuk Menjumlahkan Karakter Yang Dia itu Bercampur Seperti ini Akka-akka Atau karakter Bercampur Seperti ini Sentimeter Bercampur kilogram Ini sama rupiah Jadi caranya Seperti itu tadi Oke Saya rasa Sangat mudah Sekali ya Sangat mudah Sekali Sangat gampang Langsung Bisa dipraktekan Mudah-mudahan Ini membantu Menambah Daripada Pengetahuan Sahabat-sahabatku Dan Jangan lupa Sahabat-sahabatku Kalau memang Dirasa Video saya ini Bermanfaat Di share Sebanyak-banyaknya ya Di media sosial Sahabat-sahabatku Di facebook Mungkin Di WA Di Telegram Dan lain sebagainya Dan jangan lupa Mohon dukungannya terus Dengan cara subscribe-nya Like-nya Kemudian lonceng Dibunyikan Agar video-video terbaru Nanti Sahabat-sahabatku Diberitahu Dan yang terakhir Mohon bisa Ditinggalkan Komentarnya Terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beri Su Dibunyikan